Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di sini, Yang Ding Tian melirik kekosongan di atas mereka, dan memandang Cu Suan Er di samping mereka, Adik Cu, jurus rahasia apa yang kau ajarkan pada Ye Chen? Cu Suan menggelengkan kepala, karena merasa tidak mengajarkan jurus hebat seperti itu pada Ye Chen. Cu Suan berkata, ini, ini bukan yang saya ajarkan. Wajah Cu Suan Er menjadi sangat indah melihat muridnya luar biasa. Memang, ini bukan apa yang Cu Suan ajarkan. Cu Suan tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki kekuatan magis seperti itu. Jika bukan karena jurus yang baru saja muncul, Cu Suan tidak akan tahu bahwa muridnya begitu luar biasa. Tidak mungkin. Dari orang-orang yang menonton pertempuran, yang paling tidak tenang adalah Tong Suan. Wajahnya menjadi sangat suram. Satu demi satu serangan Ye Chen mengenai Yin Ziping sebagaimana yang dia pilih menjadi murid suci, membuatnya merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang menyentuh keagungannya lagi. Sementara Tong Suan marah, pertempuran dalam kehampaan belum berakhir. Yin Ziping, terpukul keras oleh serangan ribuan pedang Ye Chen, dan lolos dari serangan Ye Chen. Namun, meskipun Yin Ziping lolos dari serangan itu, dia tidak bisa lepas dari serangan sengit Ye Chen. Dia berlumuran darah dan mengikuti satu per satu. Setelah terluka parah, dia pada dasarnya dipukuli oleh Ye Chen. Lagi pula, Yin Ziping menggunakan teknik rahasia yang kuat, berpusat di tubuhnya, roda langit besar muncul, dan kemudian berbalik dengan cepat, Ye Chen, tubuh api peri, dan tubuh petir semuanya bergegas keluar. Yin Ziping berteriak, Ye Chen, akan kubiarkan kau mati hari ini. Rambut Yin Ziping meraung keras, wajahnya kabur, wajahnya agak terdistorsi, seperti iblis. Mengaum Tiba-tiba, seekor naga yang menakutkan bernyanyi, di atas Yin Ziping muncul dengan pola naga, roh naga melonjak keluar dari tubuh, dan berkumpul menjadi baju armor naga, menutupi seluruh tubuhnya, dan momentumnya, juga menjadi naik pada saat yang sama. Selain itu, ada pedang pembunuh yang tertinggal di udara naga di tangannya, dan suara melolong sangat keras. Melihat momentum Yin Ziping yang meningkat di sini, Ye Chen, tubuh api dao dan tubuh petir juga berturut-turut mengorbankan armor aura bawaan dan formasi pertahanan. Ini belum berakhir, Ye Chen memiliki seberkas asap biru di tubuhnya, dan Ye Chen pun mengenakan armor ki. Kemudian, tubuh asli mengambil alih pedang naga, tubuh api mengambil tongkat besi, tubuh petir mengambil pedang besar. Meskipun Yin Ziping sombong, dia juga memiliki kekuatan yang sombong. Ye Chen tidak meremehkannya sejak awal. Inang dengan kecocokan 90% jauh di luar imajinasinya. Jika Ye Chen tidak hati-hati, akan terbunuh. Dua murid Heng Yue sangat menakjubkan. Sebelum mereka berdua melanjutkan pertarungan, argumen penonton sekali lagi menjadi gelombang pasang. Empat tubuh Ye Chen, satu tubuh asli, kekuatan magis apa ini? Dan Yin Ziping, dipaksa untuk menggerakkan kekuatan jiwa naga kuno, armor naga itu bukan sekedar keras, dan pedang naga itu, itu adalah senjata sungguhan. Keduanya benar-benar bergerak. Tetua Pang Dacuan berkata, sepertinya kita masih terlalu meremehkan Ye Chen. Di bawah, tetua Pang mengerang, jika saya tahu bahwa dia telah menyaingi Yin Ziping, dia tidak akan memilih untuk menempatkannya sebagai tahanan rumah. Tuan Pang ini tidak sederhana seperti kelihatannya. Dao Xuan menarik napas dalam-dalam. Meskipun Ye Chen luar biasa, siapa pemenang terakhir dari pertempuran ini masih belum diketahui. Saat semua orang berbicara, Yin Ziping dalam kehampaan telah bergegas menuju Ye Chen seperti naga liar. Mengetahui bahwa momentum Yin Ziping sekarang melebihi Ye Chen, Ye Chen secara alami tidak akan memukulnya. Yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan metode susunan kombo untuk menangani serangan Yin Ziping sedikit demi sedikit. Saat momentum turun, Ye Chen tidak akan ragu meluncurkan serangan balik kedua. Segera, tubuh api dan tubuh petir terdaftar di sisi timur dan barat, masing-masing memegang Yin dan Yang, tetapi susunan Yin dan Yang tak terbatas. Bersenandung, Yin Ziping telah menyerang dan mendekati tubuh Ye Chen. Melihat hal tersebut, tubuh api dan tubuh petir melesat maju, dan tembakan itu merupakan kekuatan supranatural, sehingga Yin Ziping terjerat oleh keduanya sebelum ia sempat menyerang Ye Chen. Di sini, Ye Chen juga saling menghancurkan. Ketika mereka melakukan serangkaian gerakan besar, mereka dengan cepat mundur. Kemudian, tubuh api dan tubuh petir mengambil alih, dan serangkaian gerakan besar menghantam Yin Ziping tanpa diskusi apapun. Pertempuran berikutnya sangat aneh. Ye Chen dan tubuh lainnya, meskipun serangannya terlihat tidak teratur, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu sangat terorganisir. Keempat, tubuh tidak terbatas pada formasi. Mereka berbagi pikiran yang sama, memiliki derajat ofensif dan defensif, dan formasi terus berubah dalam perang. Sebagai tim, mereka bekerja sama dengan sangat baik. Inilah pencapaian Ye Chen bulan ini. Dia menghabiskan sebulan penuh berlatih dengan tiga tubuh, terus-menerus berlari, dan telah menyatu dalam tiga formasi. Ia dapat mengubah formasi kapan saja, menyerang dan melukai musuh, serta mempertahankan diri. Ternyata metode formasi digunakan. Di antara para pengamat yang menonton, ada yang memiliki mata buruk dan tidak bisa menahan erangan. Dan ada lebih dari satu formasi. Seorang kultifator yang lebih tua mengerutkan kening pada janggutnya. Setidaknya tiga jenis kombo bisa diserang dan dipertahankan. Luar biasa, sangat luar biasa, formasi ini di luar dugaan, bocah ini di luar pemahaman. Yang mengejutkan saya adalah empat tubuh itu bekerja sama dengan sangat baik, itu sempurna. Orang tua lainnya berseru, ini adalah pemahaman diam-diam bahwa perlu untuk terus-menerus mengubah formasi dalam perang. Ji Ning Suang bergumam, aku belum melihatnya dalam dua bulan, kamu menjadi lebih menakjubkan. Di antara kerumunan, Ji Ning Suang tersenyum lagi, dan kulitnya masih terlihat di matanya. Itu membuatku sangat terkejut. Mata yang dingtian berbinar. Bagaimana metode formasi misterius itu, Ye Chen bisa memahaminya. Untuk mengatakan bahwa adegan yang paling menarik adalah Cu Suan Er. Dari sudut pandangnya, tentu saja dia bisa melihat metode formasi seperti apa yang dimainkan Ye Chen. Apa yang tidak pernah Cu Suan bayangkan adalah bahwa hanya dalam satu bulan, Ye Chen mampu membuat tiga formasi seperti itu dengan sangat indah dan luar biasa. Anda harus tahu bahwa metode pembentukan kombo adalah yang paling sulit diperbaiki dan membutuhkan pemahaman diam-diam yang hebat. Ye Chen dan tubuh lainnya menggunakan tiga jenis metode formasi dan dapat dengan mudah mengubah formasi. Pemahaman diam-diam seperti itu sempurna. Apa? Di bawah langit, terdengar raungan Yin Ziping. Meskipun dia telah naik ke level yang lebih tinggi, dia tidak memiliki kekuatan untuk dilemparkan, dan setiap kali dia menggunakan kekuatan magisnya, dia akan terganggu, dan kerjasama Ye Chen dan tubuh lainnya bekerjasama dengan sempurna. Akibatnya, setelah ratusan pukulan, momentumnya terkikis sedikit demi sedikit, dan dia sendiri menjadi semakin mudah tersinggung. Tanpa ketenangan awal, justru karena inilah Ye Chen terus-menerus menyerang memprovokasi Yin Ziping. Di atas kehampaan, darah terus mengalir. Yin Ziping terus-menerus terluka, dan darahnya tak terhitung banyaknya, meski tidak dapat mengimbangi kecepatan cederanya. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen sedikit lebih baik. Hal utama adalah Ye Chen memiliki tiga tubuh untuk memblokir serangan senjatanya, dan dengan kombinasi dari tiga metode formasi, Ye Chen dapat lebih leluasa. Adapun Yin Ziping, itu bukan hal yang sama. Dia tidak punya waktu untuk terengah-engah, karena Ye Chen dan ketiga tubuh tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan trik besar yang diikuti oleh trik lainnya berantakan. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik tubuh klon satunya, karena Ye Chen bisa merasakan bahwa batas waktu tubuh klon ini hampir habis, dan dia akan menghilang bersama. Mari kita membuat langkah besar sebelum klon menghilang. Komunikasi dari hati ke hati, keluar. Tebasan delapan malapetaka. Serangan yang mendominasi. Setelah diblokir oleh Yin Ziping, dia berbalik dan menjadi tinju, diikuti oleh serangan naga, serangan ribuan pedang, raungan naga gila, dan banyak jurus rahasia dilepaskan. Apa? Yin Ziping meraung, dan sebuah pedang melambai, membelah tubuh klon yang tergasifikasi menjadi seberkas asap. Tubuh klon menghilang, tubuh Ye Chen dan tubuh api, tubuh-tubuh petir hanya dapat diubah menjadi formasi tak terbatas Yin Yang. Namun, serangan Ye Chen telah membuat bentuk Yin Ziping menjadi sangat malu. Momentumnya telah menurun drastis. Hal utama adalah suasana hatinya menjadi mudah tersinggung dan kehilangan ketenangannya. Tebasan delapan malapetaka. Di sini, Ye Chen menggerakkan pedang naga, melompat, dan hegemoni itu menakutkan. Pedang emas sepanjang lima kaki itu sangat mempesona. Suara benturan logam terdengar seketika, Ye Chen menebas Yin Ziping yang setengah berlutut di tanah dengan tusukan, dan semburan darah menyembur keluar. Apa? Darah Yin Ziping berkedut, serangan Ye Chen mengguncang Yin Ziping. Api abadi datang dalam angin, dan pedang menembus tubuh Yin Ziping. Yin Ziping meraung, melumpuhkan tubuh-tubuh api dengan satu telapak tangan, dan mundur, tetapi serangan tubuh petir juga tiba. Itu masih satu serangan dan gerakan yang hebat, dan sebuah pedang menembus dari lubang belakangnya ke dada depan. Apa? Yin Ziping berteriak, kekuatan jiwa naga berkumpul di tubuhnya. Jangan khawatir. Dan juga, Ye Chen sudah menyiapkan pedang. Segera, tiga formasi muncul dan menyerang Yin Ziping dari tiga arah berbeda. Di tempat, Yin Ziping melakukan pukulan berturut-turut, dan armor naga yang dilapiskan semuanya retak. Jangan buang-buang waktu lagi. Tiba-tiba, di benak Yin Ziping, suara dingin dari jiwa kuno dalam tubuh Yi Ziping terdengar. Kalau begitu pinjamkan kekuatanmu. Mata Yin Ziping sangat tajam, sama mengerikannya dengan roh jahat. Di sini, Ye Chen dan kedua tubuh itu dibantai lagi. Mengaum. Pada saat ini, rangan naga yang mengejutkan muncul, dan kekuatan Yin Ziping meningkat lagi. Turbulensi itu semua dari kekuatan jiwa naga kuno, sehingga serangan Ye Chen sepenuhnya dibersihkan oleh kekuatan itu. Dengan tepuk tangan, tangan Yin Ziping tergenggam, dan rune berbentuk naga di alisnya mekar seketika. Dengan jentikan Yin Ziping, seluruh dunia berdengung. Bang-bang-bang. Kemudian, serangkaian sinar berbentuk naga turun dari langit dan menembus kehampaan bumi. Di atas setiap pilar naga, pola naga terukir, menahan semangat naga, meluapkan nafas yang tertekan. Di tempat, sembilan pilar naga dihubungkan oleh rantai besi rune dan dikumpulkan ke dalam sangkar besar, yang mengunci Ye Chen di dalam, dan ada juga tanda naga besar di kepalanya. Tiba-tiba, tubuh api dan tubuh petir dihancurkan kembali ke bentuk aslinya, dan mereka bergegas ke tubuh milik Ye Chen. Ye Chen, pada saat ini, tidak bisa bergerak, dan kakinya ditekuk oleh tekanan. Selain itu, ada kekuatan aneh yang mengamuk di segel ini, dan energinya diliputi oleh larutan, sehingga momentumnya tiba-tiba turun dalam waktu tiga atau lima detik. Keluarlah, Ye Chen meraung di dalam hatinya, tetapi gagal untuk berhasil, dan kekuatan yang terkumpul pada akhirnya tidak menembus larangan itu. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Kakek naga berkata, ini adalah larangan naga kuno, dan ini adalah jurus penyegelan tertinggi dari leluhurku. Begitu di segel, kecuali mereka lebih baik dari lawan, pada dasarnya tidak ada harapan untuk memecahkan segel, aku tidak menyangka. Naga kuno yang terlalu ganas itu, bahkan mengajarkan metode rahasia ini kepada Inang. Di seberang kehampaan, Yin Ziping telah memegang pedang pembunuh di tangannya, selangkah demi selangkah, dia tersenyum mengerikan, bahkan wajah kejam. Berdarah daging, ganas, tidak normal, seperti iblis. Kemenangan sudah ditentukan. Suara penonton mengerang. Dalam kondisinya saat ini, sulit untuk membuka segelnya. Yin Ning Suang sedikit mengernyit, dan tangan giyok itu tidak bisa menahannya. Mata penuh kekhawatiran, larangan ini, bahkan lebih hebat dari segel milikku. Dalam kondisinya saat in, sangat sulit untuk membuka segelnya. Melihat Ye Chen benar-benar tertekan, Cu Suan Er menatap Yang Ding Tian dan berkata, Apa kita akan diam saja? Yang Ding Tian sedikit mengangguk dan berkata, Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka aku akan segera bertindak. Tong Suan berkata, Sekarang kamu tahu siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi murid suci Heng Yue. Begitu kata-kata Yang Ding Tian jatuh, suara gemericik terdengar di benaknya. Dikatakan bahwa Yang Ding Tian melihat kekedalaman Sekte Heng Yue. Dia sepertinya bisa melihat Tong Suan duduk di kasur melintasi pegunungan. Yang Ding Tian berkata pada Tong Suan, Guru menjadi murid suci itu, tidak perlu menilai siapa yang kuat dan yang lemah. Tong Suan berkata, Apakah kamu masih tidak menyadari kesalahanmu sampai sekarang? Tong Suan berkata dengan suara yang dalam. Kurasa aku tidak salah. Yang Ding Tian berkata dengan ringan. Bahkan jika tidak ada Ye Chen, menurutku Yin Ziping bukanlah kandidat terbaik sebagai murid suci. Dia tidak memiliki keberanian, visi, dan pikiran untuk menjadi pemimpin Sekte di masa depan. Tong Suan berkata, Kau masih saja belum menyadarinya. Ketika keduanya berbicara, Yin Ziping sudah mendatangi Ye Chen sepuluh kaki jauhnya dengan pedang naga. Wajah sengit dari itu tampak sangat jahat. Ye Chen, aku benar-benar ingin membunuhmu. Maka aku harus membunuhmu juga. Kata Ye Chen pelan, wajahnya datar. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke alam lain sekarang. Tanpa melihat kepanikan Ye Chen, ekspresi Yin Ziping tiba-tiba membeku, tiba-tiba mengangkat pedang naga Taik Su, dan membelah ke arah Ye Chen. Saat ini, Yang Ding Tian mengangkat telapak tangannya bersiap menyelamatkan Ye Chen. Tentu saja, tanpa campur tangannya yang kuat, jiwa naga emas keluar dari tubuh Ye Chen. Mengaum. Segera, cahaya keemasan terbang keluar dari alis Ye Chen, berubah menjadi jiwa naga yang besar, dan raungannya mengguncang bumi. Melihat jiwa naga yang keluar, seluruh penonton sangat terkejut, karena sangat tahu jiwa naga yang keluar dari tubuh Ye Chen mereka sangat mengenalinya. Chen mereka sangat mengenalinya. Selamat menikmati.